Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai kunjungan Burisma Triharini, Menteri Sosial ke Lombok Timur Dalam rangka tentunya menjalankan pekerjaannya sebagai seorang menteri Nah di Lombok Timur itu teman-teman Burisma marah-marah lagi kepada warga Tetapi sayang marahnya Burisma juga dibalas dengan warga dengan bicara yang cukup keras kepada Burisma Bahkan mengatakan jangan marah-marah bu ini Lombok Timur Nah ini cukup luar biasa teman-teman keberanian warga yang juga berani membentak kepada Burisma Jadi yang bisa membentak ternyata bukan hanya Burisma tetapi rakyat Ini kalau marah juga bisa membentak kepada seorang menteri seperti Burisma Karena itu saya berpikir begini teman-teman Bagaimana seorang menteri ini bisa dijadikan teladan, bisa dijadikan contoh oleh warga masyarakat Warga masyarakat ini diingatkan, disampaikan kata-kata yang cukup friendship, yang cukup familiar, yang kekeluargaan lah Ini saya pikir pesan itu sampai Jadi tidak perlu dengan nada keras, dengan nada marah-marah Nah sekali-kali orang yang dimarah ini kalau berani ini juga bisa marah kepada Burisma Seperti yang terjadi di Lombok Timur itu Jadi kalau orang marah ini kan darahnya akan naik Ada ketegangan tersendiri, makanya perlu dibawa ke psikologi untuk berkonsultasi Agar tidak selalu marah di lapangan, karena yang dihadapi itu komplek Seorang menteri tentu yang dihadapi masalahnya cukup banyak Karena itu harus bisa mengakomodir dari semua hal yang ada di lapangan Jadi masalah-masalah ada, tetapi bisa diselesaikan dengan bijak Nah itu harapan dari kita semua Agar Burisma tetap tenang dalam bekerja Apalagi turun ke lapangan, turun ke daerah Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Kita ambil berita teman-teman dari Kumparan News Risma marah-marah lagi kali ini di Lombok Timur Sambil dikerubungi warga Nah ini warga mengerubungi Burisma Menteri Sosial Tri Risma Rini atau Akrab Disapa Risma Lagi-lagi marah di hadapan banyak orang Kali ini terjadi di Kabupaten Lombok Timur pada Rabu 13 Oktober Risma bersama rombongan sedang berkunjung terkait pengecekan Penyaluran Bantuan Sosial Bansos Dan juga evaluasi pemadanan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Dia kemudian datang ke salah satu penginapan di desa Tere Batu Selatan Di penginapan itu juga sekaligus merupakan tempat penyaluran atau Saplier Bantuan Sosial Pangan Non Tunai BPNT Bantuan Non Tunai BPNT Sesampai di sana Risma langsung dikerubungi sejumlah orang yang mengaku mahasiswa Dan gabungan dari Lembaga Suadaya Masyarakat LSM Mereka berteriak ke arah Risma Video kericuan pun beredar di media sosial Dalam video tersebut Risma sempat adu mulut Dengan salah seorang yang mengaku mahasiswa Bernama Rohman Roviki terkait data Penerimaan Bansos di Lombok Timur Jadi mahasiswa ini tujuannya adalah Terkait penyaluran bantuan sosial Ini agar Tersparan Agar adil Orang yang berhak menerima bantuan Salurkan bantuan itu Sebenarnya niatnya dari RSM Dari mahasiswa itu baik Cuman keadaannya ini yang berbeda teman-teman Sampai ada yang bentak-bentak Kemudian Risma tiba-tiba membentak Rohman Rohman sontak membalas bentakan Risma itu Ini Lombok Timur Bu, jangan bentak-bentak Kata Rohman Nah ini seperti yang saya katakan tadi teman-teman Bu Risma kena batunya Ternyata Tidak semua orang yang dibentak itu diam Ternyata ada orang yang dibentak malah membentak Seperti yang dilakukan oleh mahasiswa Nah, kalau seperti ini bagaimana jadinya? Padahal yang dibentak adalah seorang menteri Seorang menteri yang harus dihormati Yang harus dihargai Itu yang seharusnya Ini malah berbalik Malah dibentak oleh mahasiswa Karena apa? Bu Risma cukup bentak-bentak Risma pun menimpali Rohman Dengan nada cukup lantang Baik-baik caranya Mana buktinya kamu? Mana data supplier BPNT? Data mana? Kamu kan butuh dimasukkan ke dalam data Mari buktikan Kata Risma Kepada Rohman Di tengah kerumunan sejumlah aparat dan awak media Rohman pada saat itu mempertanyakan Kenapa Risma datang ke rumah supplier Oknum BPNT Yang dianggapnya sering menyalurkan bansos Tak tepat sasaran Kami mempertanyakan Kenapa ibu datang ke tempat supplier disini Ujar Rohman Risma pun menjawab Apakah ini tempat oknum supplier? Tahu apa disini? Itu yang berak kami tanyakan Kata Risma sambil menunjuk Rohman Aparat polisi bersama sejumlah jajaran Kementerian Sosial Mencoba menenangkan situasi di lapangan Dengan meminta Rohman tidak membentak Risma Kamu tenang Kata polisi dalam video tersebut Sebentar Kamu jangan fitnah aku ya Dengerin Kamu boleh ngomong Saya juga berak ngomong Ujar Risma menimpali tuduhan mahasiswa tersebut Risma pun menjelaskan Bahwa ia mendatangi Desa Tete Batu Karena ada niat baik Untuk memberikan arahan Dan merapikan semua pemain Yang membuat bansos tak tersalurkan Dengan baik Khususnya Pada penerima BPNT Jadi niatnya baik Bu Risma teman-teman Ngapain saya kesini? Pertama untuk merapikan data BPNT Yang kedua Saya tidak tahu Ini rumah supplier atau tidak Saya menteri Tidak urus ini Ketiga Kalau ada yang mau memperjuangkan Penerima BPNT Silahkan data Saya terima Sekarang saya tunggu Ujar Risma Ujar kericuan itu Risma bersama Timnya langsung bergegas pergi Di wawancar terpisah Rohman yang mengaku sebagai Koordinator Aksi Mahasiswa Universitas Gunung Rinjani Tidak berniat mementak Mensos Risma Saya hanya mau berdialog Tidak ada undangan Dan sebagainya Iya Kami terobos Rombongan Kami tidak bisa berdialog Dengan Risma Untuk menyampaikan Carut-marutnya Bantuan sosial Yang ada di Lombok Timur Kata Rohman Sebelumnya Bersama aliansi Mahasiswa Lombok Timur Rohman Kerap menyuarakan Kondisi bantuan sosial Yang tidak tepat Ke Kepala Dinasosial Kabupaten Lombok Timur Tapi apa? Kadi sosial Menantang kami Mereka seperti Mendiskreditkan kami Kita dianggap Aksi Untuk minta jatalah Kata Rohman Nah itu teman-teman Apa yang disuarakan oleh Mahasiswa itu Sebenarnya benar Mahasiswa itu Tidak punya kepentingan praktis Tidak punya kepentingan politik Tidak punya kepentingan Memperjuangkan dirinya sendiri Tetapi yang diperjuangkan Seperti yang disampaikan Rohman Adalah Masyarakat yang seharusnya Menerima bantuan Ini tidak menerima bantuan Itu yang diperjuangkan oleh Rohman Oleh mahasiswa Oleh LSM Jadi tuduhan yang selama ini Bahwa mereka berteraktir Menyuarakan Terkait Carut-marutnya Bantuan sosial Bukan berarti dia minta jatah Ini yang membuat Kecewa dari Mahasiswa Dari LSM Yang dituduh Seperti itu Niatnya sebenarnya baik Menyuarakan Aspirasi masyarakat Ada lho Warga yang seharusnya Merima bantuan Tidak merima bantuan Ini yang disuarakan oleh Rohman dan teman-teman Tetapi Ketika bertemu dengan Burisma Yang terjadi adalah ketegangan Saling mentah Ini yang Tidak elegan Menurut saya Dan itu Harusnya Tidak dilakukan Oleh Burisma Jadi ketika Ada masukan Ada Aksi seperti yang Lohkan mahasiswa Harusnya Dilakukan dengan Dialog Yang cukup Inten Kemudian Kekeluargaan Ini yang diharapkan Tidak seperti yang Terjadi di Lombok Timur itu Jadi Burisma Membentak Mahasiswa Juga membentak Itu yang Harusnya Tidak terjadi Karena itu Memang Seorang menteri Harus Punya sikap Yang arif Yang bijaksana Dalam Menampung Semua aspirasi Yang ada di lapangan Dan yang diminta Oleh Rohman dan teman-teman Agar Bantuan itu Disalurkan Kepada mereka Yang berhak Itu saja Sebenarnya Nah itu Teman-teman Yang bisa kita Bahas kali ini Dan bagaimana Menurut pendapat Teman-teman sekalian Tulis di kolom Komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh